Intro Dua jamret yang beraksi di jalan umum desa Seisi Jenggi Perbaungan diamankan petugas Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai. Hal itu disampaikan oleh Kapolres Serdang Bedagai AKBP Nikolas Aril Lipali dengan didampingi oleh Kapolsek Perbaungan AKP Ilham Harahat dalam merilisnya 5 Polsek Perbaungan. Dua jamret tersebut yakni AGA dan HA keduanya berhasil diringkus oleh tim opsional Polsek Perbaungan yang dipimpin langsung oleh Kalit Reskrim Ibda M. Tahunan di Perkebunan Kelapa Sawit PTPN4 Desa Pegajahan dengan dibantu oleh warga sekitar. Dari hasil penangkapan tersebut petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Yamaha Scorpio yang digunakan pelaku saat melakukan aksinya dua buah kotak HP dan satu set kunci bengker. Kedua pelaku tersebut menjamret Tasuyeni warga Desa Liberia Teluk Mengakudu Serdang yang merupakan guru di salah satu SMA di Pasar Bengker. Saat itu Suyeni yang pagi-pagi berangkat dari rumah untuk menuju ke tempat pekerjaannya namun setibanya di jalan umum desa Seisi Jenggi datang dua orang pelaku berboncengan dengan sepeda motor. Lalu memepet korban dan pelaku pun langsung merampas Tas Korban serta melarikan diri ke arah kota Perbaungan. Atas kejadian tersebut korban pun melaporkannya ke Polsek Perbaungan. Kini kedua tersangka dinyatakan melanggar Pasal 365 KUHP dengan ancaman lima tahun penjara. Mereka hanya kasih tahu dua yang memang karena yang dikitabui oleh anggota jadi tapi kita berupaya untuk melakukan penyelidikan lanjutan apakah selain dua TKP itu mereka juga melakukan. Ini apa yang serta Pasal Lutu Namun? Pasalnya 365. Dari Sumatera Utara, Tim Meliputan Tribrata TV Salam Tribrata!